Terima kasih. Yang kami hormati pasangan cawan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru dan kumpung hubung. Susunan acara pembukaan simulasi penulisan suara. Gimana nih Pak untuk tingkat partisipasi dalam Pilkada 2020 ini Pak di Kutat Banjar sepertinya Pak? Kalau melihat perkembangannya ini kan karena kita ada wabah ini kemungkinan agak memurun lah dibandingkan dengan kemarin yang Pilpres. Kalau Pilpres ya Alhamdulillah bisa mencapai sampai sembilan puluhan persen. Ini kan luar biasa. Nah untuk tahun ini kita mungkin ya mudah-mudahan kita bisa 75 persen kita akan kita upayakan. Dan berarti ya tidak apa masyarakat ini tetap partisipasinya di atas rata-rata lah. Kalau yang sudah dilakukan agar partisipasi masyarakat bisa bertahan atau meningkat di tengah pandemi gimana Pak? Kita kan selalu sosialisasi baik melalui radio-radio, kemudian media, kemudian juga dari KPU dan bawah seluruhnya sudah menyisir ke desa-desa. Barangkali ini adalah sebuah upaya dari kita semua dan sinergitas antara pihak Florez dari Kodim dan semua yang terlibat di Pilkada ini untuk menyampaikan bahwa memang satu sisi ada wabah, tapi satu sisi kita menyampaikan bahwa ini demokrasi. Nah itu mempunyai penting kita.